Intro Langkah konkret dole menjaga penyalahgunaan narkotika, fisikotropika, dan jad adiptif atau NADJA terus diperkuat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kasih Rehabilitasi Budi Setia Nugraha dan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut lakukan tes urin kepada sejumlah guru dan tenaga kependidikan serta siswa Maninsan Cendekia Tanah Laut. Negayaan ini berlangsung pada Selasa 22 Agustus 2023 di Laboratorium Sain dan Teknologi Maninsan Cendekia Tanah Laut. Pada sambutannya, Budi menyampaikan pelaksanaan tes urin tersebut dalam rangka deteksi dini atau pemeriksaan NABJA menanggapi maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, Budi menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama dari semua elemen masyarakat dalam menerapkan fasilitas P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. Budi menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengatasi penyalahgunaan dan peredaran NABJA di kalangan remaja khususnya siswa dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Kami berharap pada adanya sekalian jangan terlalu cepat untuk bisa menerima tawaran atau ajakan dari kegiatan yang tetap bila, mohon maaf, hasilannya yang bisa menjelumuskan ya, bisa menjelumuskan gitu ya karena tidak satu-dua siswa pelajar kita itu terjelumus hanya gara-gara ajakan atau bawaan dari pada rekan-rekan di sekitarnya seperti itu. Pendekatan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Maninsan Cendek Tanah Laut Hilal Nazmi. Ia menyambut baik kegiatan edukatif dan deteksi dini NABJA dilakukan di lingkungan madrasah. Menurutnya, tindakan deteksi dini ini bertujuan untuk memastikan kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan Maninsan Cendek Tanah Laut serta menjauhkannya dari ancaman NABJA. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya sampai di sini dan kegiatan berikutnya yang berkelanjutan, berkesenambungan supaya memang kondisi kita itu mengharapkan anak-anak kita yang berasrama di maninsan Cendek Tanah Laut ini terjaga kesehatannya untuk tentunya masa depannya yang unggul. Kemudian selanjutnya tentu ini sangat mendukung program pemerintah dalam hal pemeriksaan NABJA ini. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, otoritas kesehatan, dan pihak berwenang dalam penjagaan penyalahgunaan NABJA diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak muda menjadikan mereka sebagai pilar yang kuat bagi masa depan bangsa. Dari Humas Man Insan, Cendek Tanah Laut, melaporkan. Terima kasih telah menonton!